malam ini saya setengah berada di tempatnya Mbak Amin bagaimana Mbak? sehat Mbak? Alhamdulillah oh iya, dan Mbak Amin sekarang pindah di Andong Sili ya udah tidak dikali beber lagi ya udah satu minggu ini ya Mbak? kangen turing nggak Mbak? enggak, pengen sih ya tapi? tapi ya itu dokatnya dokatnya itu uangnya lagi no money ya no money alias Unus ya Laisa Fulus Laisa Fulus olah di duit tapi yang penting sehat Mbak nggak punya uang nggak apa-apa, yang penting sehat sama Mbak kalau nggak punya uang Mbak itu, di pojoknya sana itu Yamaha SR 400 nya terus Fizz Pak, gado-gadonya terus ini si Baenol terus ke sini lagi itu ada Fizz Air nya juga terus di sana itu ada Ninja nya juga wis pokoknya banyak banget ya si Baenol masih memakai kenal pot dari KY 26 Racing ya dan ini stiker Speed Scooter Syndicate sudah tertempel dengan baik di sebelah Mr. Do Andri Motor Rider ya malam ini saya akan mencoba kenal pot ini seperti apa ya untuk performanya yang sebenarnya gitu ya performa yang sebenarnya malam-malam kok mata ini kotok lah kalau di perumahan kayak gini suara kenal potnya gila nih sungguh bergema jadi Mbak Amin itu pindah di Andong Sili ya disini ya kalau bagi orang Monosobo pasti paham lah ya hahaha weh weh dan aduh pilak repotnya pakai Fizz Pak itu gak bisa oper gigi langsung cepet gitu gak bisa ya karena harus harus apa ya harus kopleng dulu baru oper gigi gitu loh gak bisa berbarangan itu gak bisa ya itu itu mungkin ada kalau pembalap-pembalap Fizz Pak itu mungkin udah jago ya kayak gitu ya tapi kalau saya itu belum bisa ya hahaha susah pokoknya Fizz Pak kalau buat balap itu susah ya harusnya gak melorot gas sih ya kalau buat balapan itu harusnya gak melorot gas kopleng langsung oper gigi gas tanpa digendorin ya tapi kalau Fizz Pak tidak melorot gas itu susah banget hahaha ya mungkin kalau udah jago kalau mungkin udah jago udah terbiasa mungkin enteng yang biasa weh klaksonnya sudah hidup hahaha kemarin ternyata cuma kabelnya kendor bro asem tenang loh kabel yang dari aki ke klakson itu panas dan meleleh kemarin eh tadi saya ganti dan ini adalah masih dalam tahap first impression pakai kenalpon ini ya saya seneng suaranya gila suaranya indahoy banget ya kalau dilihat dari aslinya ya mungkin kalau kedengaran di YouTube di video mungkin tidak se indahoy aslinya ya tapi kalau yang naiki gitu gila suara dan performa tadikannya memang jos gandos dan ini webah-webah jadi memang tipikal kenalpon racing kanan pendek Fizz Pak itu memang memang dia untuk mengejar akselerasi untuk mengejar stop and bukan top speed tapi stop and go ya itu bedanya ya kalau untuk top speed memang berkurang memang berkurang tapi gimana ya tergantung kebetulan kalau saat ini saya lebih nyaman lebih nyaman stop and go seperti ini ya karena belum touring ya karena belum touring kalau touring mungkin udah beda lagi tapi yang gak tentu juga deh touring juga kalau touringnya di kota besar touring di Jakarta Surabaya itu ya buat apa ngejar top speed ya kan kalau touringnya masuk-masuk kota-kota gede gitu kita kota-kota metropolitan ya mending main stop and go menurut saya kecuali kalau touringnya ke luar pulau seperti saya kemarin itu yang notabene sepi-sepi gitu ya wah itulah tapi gak masalah sebenarnya ya karena ketika touring pun kita jarang berkebut-kebutan riah justru malah loh gitu loh apalagi single touring itu ya single touring itu kan jujur malah jalannya kan nyantai menikmati keadaan sekitar gitu ya kecuali kalau touringnya banyak kadang banyak orang itu kadang muncul sifat arogan kita sih ya kalau banyak orang ya tapi kalau sendirian jujur malah enggak kalau sendirian itu jujur malah bener-bener antara aku motor dan jalan raya dan alam sekitar gila ini gila i like this knalfon hahaha i love it i love it i love it oh iya dan bagi kalian yang mungkin tanya perkembangan force van saya haa sebentar lagi ya force van ku lagi tak ubah menjadi kopling kanan hahaha ya sekedar spoiler saja sih spoiler dikit-dikit ya tunggu tangan mainnya belum 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 sahaja keajiban enak bener ini enak bener kalau buat tarikan hahaha force van ku belum sahaja keajiban ya masih diganti kopling kanan dulu ya kalau sebelum jangan kopling kiri kopling kiri itu kan gak enak banget ya resiko slip kalau kopling kanan force van oke mengadopsi vis-air soalnya ya waaay hahaha pas 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 hahaha ngadek maneng hahaha 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 boncengin keranjang burung sampai ngadek kayak gitu hahaha soalnya kalau duduk gak nyampe eh antara bokong dan keranjangnya duluan keranjang ya jadi bokongnya temumpang kemandul he gondol-gandul nangkatop musuh Vespa nomor 1 jalan turun hahaha hahaha iya kan hahaha kalau musuh RIG adalah tanjakan sedangkan kalau musuh Vespa adalah jalan turun hahaha hahaha secakram-cakram apapun Vespa kalau buat jalan turun tetep gila hahaha hahaha makanya kalau kalian melihat Vespa diajak jalan turun pasti Vespa nyerah hahaha kecuali orangnya biadab loh ya kecuali orang yang pakenya biadab juga tapi kalau untuk tanjakan Vespa gak bakal nyerah hahaha 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 jadi semalam kamera gopro saya itu lupa saya cas dan malah hasil saya ngoceh ngalor ngedemitan ngulor tidak ada suaranya laporan janjui akhirnya ya udah saya teruskan kali ini di rumah yang ini sesampainya di rumah Hai dan kondisi pakaiannya gitu nih kan si Baenol sudah terpampai dengan jelas Nah jadi bagi kalian penggemar kenal pot racing kanan pendek ini sangat rekomendasi banget ya kenal pot ini ya karena untuk akselerasi itu biadab ya seperti yang kalian lihat videonya semalam akselerasinya suhu biadab ya walaupun untuk top speednya agak berkurang sedikit tapi itu itu tidak masalah sebenarnya ya tergantung situasi perkotaan juga ya sedangkan untuk ground clearingnya ground clearingnya ini memang cuma empat jari tangan saya saja ya dari tanah ya cuma tinggal pintar-pintar kalian memakainya saja ya jadi biar aman silencer ini biar aman tidak gaduk batu atau apapun atau apa itu bisa lah ya terbukti alpotnya Mas Azivas saya pakai turing jauh juga masih utuh kan ya di di bagian perut kenal pot di bagian silencer ini juga masih utuh tepatnya Mas Azivas jadi semua tergantung si pemakaian apakah rusuh atau enggak itu tergantung si memakai dan overall selama pemakaian ini beberapa hari dua hari ini kalau salah ya dua hari tiga hari ini saya sangat puas banget dengan kenal pot ini ya dengan bentuknya ini yang ya kalau menurut saya sih dikatakan rapi-rapi ya untuk sebuah produk baru ini rapi banget ya overall baguslah silencer karbonnya juga oke punya ya suaranya merdu-merdu garing gitu ya hehehe jadi misalkan nanti ada batu menggeronjal segini kalian mending kalau batu kayak gini kalian banyak jangan temapak di sebelahnya tapi mending dilewati sekalian batu ini dilewatkan ke ban ya jadi biar kenal potnya aman kalau kalian melewati di sebelahnya nanti kenal potnya saya resiko gaduh overall saya puas banget dengan kenal pot ky26 ini terutama untuk medan perkotaan sih ya untuk medan stop and go itu kalau menurut saya sangat rekomendasi ya jadi bagi kalian skuteris user yang pengen galak-galaan atau butuh stop and go dan akselerasi kenal pot ini adalah rekomendasinya selamat menikmati